Haleluya, amin, 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 silahkan duduk, shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita kembali di dalam 1 Korintus fasal 14 ayat yang ke-26 mulai. 1 Korintus fasal 14 ayat 26 mulai, peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang masmur, yang lain pengajaran atau penyataan ala, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah dua atau tiga orang diantaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ini adalah peraturan di dalam pertemuan jemaat. Dikatakan bahwa dalam pertemuan jemaat, ternyata ada peraturan dalam bergerak dengan karunia-karunia roh. Berarti kalau jemaat itu masih ada sampai saat ini dan yang akan datang, maka saya percaya karunia-karunia roh dan peraturan-peraturan dalam menerapkannya itu pasti tetap ada di jaman sekarang. Kalau sampai karunia-karunia roh ini tidak muncul atau tidak bergerak di dalam kehidupan kita berjemaat, Maka pasti ada yang salah di dalam jemaat Tuhan atau di dalam gereja. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata, Mintalah maka akan diberi dan yang menjanjikan itu adalah Tuhan semesta alam. Yang menjanjikan itu adalah Alfa dan Omega. Dia berkata, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Kata sesungguhnya aku berkata, Bukankah itu berbicara tentang pribadi yang mempunyai otoritas, Pribadi yang menjamin. Kalau di dalam perjanjian lama itu, Di dalam kisah Abraham dikatakan, Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, di sini juga dikatakan, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Itu berbicara tentang pribadi yang berotoritas, Yang mengatakan, Mintalah maka akan diberi. Nah, Kalau kita meminta dan tidak atau belum diberi, Kita tidak boleh membuat doktrin yang lain, Yang mengatakan doa itu belum tentu dijawab. Tidak. Karena, Pribadi yang maha tinggi itu, Juga sudah mengatakan, Mintalah maka akan diberi. Kalau tidak diberi, Berarti kita yang salah. Bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Dia yang mengatakan seperti itu. Sedang jemaat, Kalau ada waktu, Anda bisa membaca buku dari Charles Spurgeon. Judulnya, Kuasa Doa. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Dia tidak pernah mengenal kata doa yang ditolak. Karena dia berkata, Di dalam Lukas Fasal 12, Dikatakan, Burung gagak saja diberi makan. Dikatakan. Apalagi kita anak-anaknya. Dan dia katakan begini, Kenapa kok bukan burung Raja Wali? Kenapa kok bukan burung elang? Kok ini burung gagak? Ini burung yang paling menjijikan. Burung yang suaranya paling tidak enak. Dikatakan. Burung yang kalau kelaparan, Gagak ketika masih belum dewasa, Kalau kelaparan, Dia bilang, Dia tidak akan pernah berhenti. Dan dikatakan, Karena anak yang sudah belajar terbang, Dikatakan ibunya, Orang tuanya sudah tidak akan kasih makan dia. Dia akan cari sendiri. Dan karena dia belum pengalaman, Dikatakan. Maka burung gagak ini akan terus bersuara ketika lapar. Dan Alkitab katakan, Dalam keadaan seperti itu, Tuhan memberi dia makan. Nah, Kalau burung gagak saja diberi makan, Bayangkan, Apalagi kita anak-anaknya. Sehingga, Charles Spurgeon ini mengatakan, Tidak mungkin, Doa kita, Yang bahkan, Yang bahkan dikatakan, Tuhan sendiri yang menyuruh minta, Dan ketika kita minta, Tidak dikasih. Apalagi kita anak-anaknya, Dikatakan. Apalagi kita anak-anaknya. Dan kemudian, Dia katakan, Bukan hanya sekedar anak, Dikatakan. Ketika kita meminta, Dikatakan, Bukan kita saja yang menjerit. Tetapi kita dan roh kudus yang menjerit. Dan ketika kita dan roh kudus menjerit, Meminta kepada Bapak, Maka dari tahta Allah, Terdengar juga suara Yesus, Yang mengatakan, Bapak, Berikan anakku itu. Sedang jemaah, Inilah kuasa doa, Dikatakan. Bagaimana mungkin, Doa tidak dijawab. Oleh karena itu, Segala sesuatu yang tertulis di Alkitab ini, Saya percaya, Itu masih berlangsung, Dan akan terus berlangsung. Demikian pula, Di dalam, Karunia-karunia roh ini. Saya percaya, Karunia roh, Masih berlangsung. Saya percaya, Bahwa kita sedang, Menghadapi, Gelombang baru, Dimana gelombang mujisat, Akan segera menerpa gereja Tuhan. Gelombang keselamatan sudah, Gelombang doa sudah, Gelombang pengajaran sudah, Gelombang iman sudah, Gelombang doa dan penyembahan sudah, Gelombang karismatik sudah, Dan Anda akan menikmati, Gelombang mujisat. Kenapa? Karena di sekeliling, Kita sudah tidak bisa diharapkan lagi, Sehingga kita butuh mujisat. Mujisat. Bukankah ini akhir zaman? Musim hujan, Pembukaan saja sudah banjir, Di mana-mana. Anda bisa bayangkan, Bukankah ini tidak pernah terjadi? Biasanya Desember sampai Februari, Kalau mau banjir. Ini pembukaan sudah banjir. Ya. Ini pembukaan. Oleh karena itu, Saya percaya, Kita butuh mujisat. Kita butuh campur tangan Tuhan. Karena pada akhirnya, Setiap orang, Akan menghadapi masalahnya masing-masing, Yang akan membuat mereka mengakui. Aku tidak mampu, Dengan kekuatanku sendiri. Dan pada waktu itulah, Tuhan, Akan turun tangan. Kembali pada pembacaan kita. Jadi bagaimana sekarang, Saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, Hendaklah tiap-tiap orang, Mempersembahkan sesuatu. Tiap-tiap orang, Dikatakan, Hendaklah mempersembahkan sesuatu. Berarti, Tidak ada seorangpun dari jemaat, Yang boleh mengatakan, Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya jemaat biasa. Oh tidak boleh. Karena setiap orang percaya, Tuhan, Perlengkapi dengan sesuatu. Dan sesuatu ini, Harus dibawa, Harus dipersembahkan, Harus diaktifkan, Di dalam pertemuan jemaat. Sehingga, Dengan demikian, Kita menyadari bahwa, Kita ini, Semuanya, Butuh, Sikap tanggung jawab, Untuk mencari, Untuk mengetahui, Untuk mengaktifkan, Sesuatu yang Tuhan, Percayakan kepada kita. Kemudian, Dikatakan, Tetapi semuanya itu, Harus dipergunakan, Untuk membangun. Berarti, Sebenarnya, Sebenarnya, Antara, Karunia roh, Dan buah roh, Itu seharusnya berjalan, Seimbang. Orang yang mengatakan, Lebih baik karakter, Buah roh, Daripada, Karunia roh, Mereka sebenarnya, Tidak memahami, Bahkan tidak bergerak, Dengan karunia roh, Mereka tidak tahu, Sama sekali, Tentang karunia roh, Karena, Kalau kita tahu, Lihat, Karunia roh, Mempunyai tujuan, Tujuannya, Bukan untuk diri sendiri, Tujuannya, Untuk membangun jemaat, Tujuannya, Untuk mempermuliakan Tuhan, Kalau bisa disingkat, Kalau bisa dirangkum, Membangun, Bukan untuk diri sendiri, Tetapi membangun jemaat, Memberkati jemaat, Mempermuliakan Tuhan, Bukankah ini kasih? Sehingga, Orang yang bergerak, Dengan karunia roh, Tidak bisa tidak, Seharusnya, Bahwa mereka juga akan bergerak, Dengan kasih, Karena karunia ini, Tidak bisa digunakan, Untuk diri sendiri, Karunia ini, Untuk orang lain, Orang sakit, Orang lain sakit, Kita punya karunia kesembuhan, Mendoakan mereka, Maka orang itu akan sembuh, Tetapi kita sakit, Kita sendiri punya karunia kesembuhan, Mendoakan diri sendiri, Tidak sembuh, Kecuali kita, Percaya, Mendeklarasikan, Firman Tuhan, Itu beda, Itu bukan karunia, Itu, Mendapatkan firman pewahyuan, Dan mendeklarasikan, Itu beda lagi, Tetapi karunia, Untuk orang lain, Sehingga, Sehingga, Saya percaya, Bahwa, Untuk memahami, Sungguh-sungguh kasih, Tidak bisa dilepaskan, Dengan kita, Mengetahui karunia kita, Mempelajari karunia kita, Dan mengaktifkan karunia kita, Ketika kita bergerak, Memberkati orang lain, Maka kita tahu, Oh iya, Aku hidup dalam kasih, Justru, Ketika kita tidak mengetahui, Tidak peduli, Tidak mengaktifkan karunia kita, Maka sebenarnya, Kita tidak punya kasih, Anda bisa bayangkan, Kita tidak punya karunia apa-apa, Melihat teman kita sakit, Sekarat, Kita hanya bisa mengatakan, Itu kasihan ya kamu, Dan, Tidak ada tindakan, Tidak ada tindakan, Itu sama dengan Yaakobus, Mengatakan, Di musim dingin, Ada kendalan yang miskin, Dan kita mengatakan, Sekarang musim dingin, Jangan lupa, Pakai jaket, Pakai pakaian yang tebal, Tetapi orang tersebut, Tidak mempunyai, Uang tidak mempunyai jaket, Dan kita tidak memberikan jaket, Sama, Itu dikatakan, Itu iman yang kosong, Iman yang mati, Bahwa sebenarnya bagi saya, Ketika Alkitab mengatakan, Hanya tiga hal ini, Yang akan tersisa, Iman, Pengharapan, Dan kasih, Dan yang terbesar adalah kasih, Karena ketika berbicara kasih, Maka itu berbicara tentang, Semuanya, Iman dan pengharapan, Dimanifestasikan, Kalau Charles Spurgeon mengatakan, Mintalah, Maka akan diberi, Ini berbicara tentang iman, Dikatakan, Carilah, Maka, Engkau akan menemukannya, Ini berbicara tentang pengharapan, Mencari, Di masa depan, Akan menemukan, Ya kan, Ini pengharapan, Tetapi dikatakan, Ketoklah pintu, Maka akan dibuka, Ini berbicara tentang kasih, Berbicara tentang pemahaman, Bahwa dibalik pintu itu, Ada Bapak, Dibalik pintu itu, Ada penyediaan, Inilah yang disebut dengan kasih, Dikatakan, Memahami Bapak, Oleh karena itu, Mari kita lihat, Di sini, Bahwa, Bila mana kamu berkumpul, Hendaklah, Tiap-tiap orang, Mempersembahkan sesuatu, Jangan hanya menerima, Tetapi, Mempersembahkan sesuatu, Berarti, Sebelum ke gereja, Sebelum dalam pertemuan, Sampai dalam pertemuan, Semuanya, Harus mempersiapkan dirinya, Mempersiapkan karunianya, Mempersiapkan apa yang Tuhan percayakan, Kepada kita, Oleh karena itu, Jemaat mula-mula, Tidak ada batasan waktu, Di dalam mereka beribadah, Karena, Di bawah kepemimpinan rasul, Rasul, Mempunyai kemampuan, Untuk mengaktifkan, Untuk mengimpartasikan, Karunia, Karunia, Sehingga Anda bisa bayangkan, Mereka beribadah, Tidak ada batasan waktu, Sabah iya bayangkan, Itu pengurus, Sinago, Itu pasti akan mengusir, Orang-orang Kristen pada waktu itu, Sudah terlalu lama, Ngumpulnya, Sana, 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 Pergi, Mau disapu ini, Mau disapu, Dan kemudian, Mereka pindah ke rumah, Hei, Ayo ke rumah, Ada makanan, Nah, Ternyata mereka doa lagi, Ternyata mereka bahas Alkitab lagi, Itulah kehidupan jemaat, Mula-mula, Tetapi ingat, Mungkin orang akan mengatakan, Memangnya tidak mau kerja, Anda jangan lupa, Bahwa ada ayat yang mengatakan, Di antara mereka, Tidak ada yang kekurangan, Bahwa kehidupan supranatural, Dari Tuhan, Disediakan, Ketika kita, Sungguh mengaktifkan, Karunia, Karunia, Sehingga kita bukan menjadi, Orang-orang yang lemah lagi, Bila mana kamu berkumpul, Hendaklah tiap-tiap orang, Mempersembahkan sesuatu, Yang seorang, Masmur, Yang lain, Pengajaran, Atau, Pernyataan, Pewahyuan Allah, Atau, Karunia, Bahasa Roh, Atau, Karunia, Untuk menafsirkan, Bahasa Roh, Tetapi, Semuanya itu, Harus dipergunakan, Untuk, Membangun, Ini kehidupan jemaat, Yang sangat seru, Berarti, Dan, Mari, Sidang jemaat, Bahwa ini, Di dalam pemikiran kita, Di dalam keinginan kita, Bahwa kita, Menginginkan, Kehidupan, Berjemaat, Seperti yang ditulis, Di 1, Kurintus 14, Ayat 26, Mengapa, Kita tidak, Mendoakan saja, Ayat ini, Ketika kita, Dalam waktu doa kita, Supaya ini terjadi, Karena, Karena, Seorang tokoh, Mengatakan, Tuhan, Pekerjaan Tuhan, Hanyalah, Menjawab doa, Oleh karena itu, Selama kita tidak berdoa, Tuhan, Juga, Tidak, Bergerak, Ya, Ayat 27, Jika ada, Yang berkata-kata, Dengan bahasa roh, Biarlah dua, Atau sebanyak-banyaknya, Tiga orang, Seorang, Demi seorang, Dan harus ada, Seorang lain, Untuk, Menafsirkannya, Sidang jemaat, Yang bergerak, Dengan karunia, Ini berbicara tentang, Karunia, Bahasa roh, Bukan bahasa doa, Karunia, Dibatasi, Di sini, Dengan dua, Atau tiga orang saja, Kemudian, Harus ada yang menafsirkan, Kenapa harus dibatasi, Karena, Ada yang akan bergerak juga, Dalam karunia kesembuhan, Ada yang akan bergerak juga, Dalam karunia membedakan roh, Sehingga, Masing-masing karunia dibatasi, Ya, Tujuannya, Supaya, Setiap, Karunia-karunia roh, Bisa ditampilkan, Di tengah-tengah jemaat, Anda bisa bayangkan, Ibadah yang seperti itu, Kita harus membangun atmosfer, Saya mendengar, Saya mendengar, Kotbah dari, John Kilpatrick, Tokoh kebangunan rohani, Di Pensacola, Kalau tidak salah, Dan dia mengatakan, Di dalam ibadahnya, Hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, Turun, Dan, Seorang wanita, Tiba-tiba berteriak, Tiba-tiba berteriak, Dia punya suami, Mantan tentara, Dan kena bom, Sehingga, Jari-jarinya, Itu lepas, Tidak ada, Jadi pendeta ini, Ada apa itu kok rame, Kereja kan harus tertib kan, Ada apa kok rame, Dia lihat ibu ini teriak-teriak, Kenapa, Ternyata ibu ini melihat, Jari-jari dari suaminya itu tumbuh, Dan pendeta ini yang lihat, Kemudian, Yang maunya menenangkan, Teriak-teriak juga, Jadinya tambah kacau, Kan lebih baik kacau, Tapi ada mujizat kan, Daripada tenang, Tidak ada apa-apa, Ya, Sidang jembatan, Saya membagikan ini, Bahwa, Supaya kita tahu, Ini loh, Yang dahulu Tuhan kerjakan, Dan yang Tuhan bisa kerjakan dahulu, Tuhan akan kerjakan lagi, Bahkan lebih, Iya kan, Di akhir zaman, Gereja yang dipimpin oleh, Hamba Tuhan ini, John Kilpatrick, Itu merupakan, Gereja yang, Menurut sejarah, Kebangunan rohaninya, Paling lama, Yaitu lima tahun lebih, Dalam satu gereja, Bayangkan kebangunan rohani, Lima tahun lebih, Kita harus mengetahui, Apa yang Tuhan kerjakan, Supaya kita juga mempunyai keinginan, Dan ketika kita punya keinginan, Kita mendoakannya, Dan itu akan dilakukan lagi oleh Tuhan, Ingat doa bangsa Israel, Kami hanya mendengar Tuhan, Perbuatan-perbuatanmu, Yang dasyat dan ajaib, Tuhan lakukan lagi, Baru mereka berdoa, Setelah mereka mendengar, Mengetahui, Apa yang pernah Tuhan lakukan, Maka mereka berdoa, Supaya Tuhan lakukan itu lagi, Tetapi kalau kita sudah diajar, Bahwa karunia roh sudah ada, Berarti kita juga, Sudah pasif kan, Tidak akan punya keinginan, Tidak akan meminta, Ketika kita tidak meminta pada Tuhan, Untuk dilakukan lagi, Tuhan tidak mengerjakannya, Sehingga pada akhirnya, Gereja menjadi gereja yang lemah, Padahal rencana Tuhan bukan seperti itu, Yehezkel mengatakan, Tuhan akan membangkitkan, Tentara-tentara yang besar, Bahkan dalam Yehezkel juga dikatakan, Ketika aliran sungai itu mengalir, Setiap tempat, Setiap pohon, Yang dialiri sungai itu, Ada pelipat gandaan, Ada penciptaan yang baru, Ikan-ikan dikatakan, Ada spesies yang baru, Anda bisa bayangkan, Dan hal ini, Yang disembunyikan, Atau diajarkan bahwa itu, Tidak akan terjadi lagi, Bukankah itu penyesatan, Besar-besaran, Dimana rencana Allah, Yang seharusnya dikerjakan, Dan mungkin seharusnya sudah dikerjakan, Kita katakan, Tidak, Lebih parah lagi, Ketika Tuhan, Saya pakai istilah saya, Memaksa untuk mengerjakannya, Karena mungkin, Ada satu orang yang berdoa, Sehingga rencana Tuhan tetap jalan, Maka sebagian besar, Kemudian mengatakan, Ini dari setan, Sesat, Tanpa pengenalan, Akan Tuhan, Umatku, Binasa, Kita harus mengenal Tuhan, Kita harus mengenal Tuhan, Beberapa hari ini, Saya berdoa, Biasanya kalau saya berdoa, Kalau berbicara, Pengurapan hadir, Hadirat Tuhan hadir, Itu bergerak dari dalam, Dan kemudian, Saya merasa diselimuti, Tetapi herannya, Beberapa hari ini, Seakan-akan, Sesuatu jatuh, Dari atas, Melingkupi, Sedang jemaat, Saya percaya, Tuhan, Sedang bergerak, Saya percaya, Tuhan, Sedang bergerak, Saya pikir, Saya selalu bangun, Jam setengah satu, Jam dua belas, Karena saya tidur, Jam setengah sebelas, Atau jam sebelas, Dan saya coba, Tidur jam, Dua belas, Jam setengah satu, Tetap bangunnya, Jam setengah dua, Ada maksud apa? Saya percaya, Saya percaya, Bahwa yang penting, Pada awalnya, Taat, Ngerti, Tak ngerti, Taat, Pada waktunya, Tuhan akan menunjukkan, Ini loh, Aku membangunkan engkau, Untuk tujuan ini, Ketika itu terjadi, Baru kita memaham, Saya percaya, Tuhan sedang, Bekerja, Jika ada yang berkata-kata, Dengan bahasa roh, Biarlah dua, Atau, Sebanyak-banyaknya, Tiga orang, Karena kalau tidak dibatasi, Ibadah, Akan berjalan, 24 jam, Karena masih antri, Yang karunia-karunia yang lain, Karunia pengetahuan, Bayangkan kalau karunia pengetahuan, Karunia, Kemudian bergabung dengan karunia nubuat, Itu berapa menit tiap orang, Ya kan? Jadi, Betapa serunya, Betapa serunya, Jika tidak ada orang, Yang dapat menafsirkannya, Hendaklah mereka berdiam diri, Dalam pertemuan jemaat, Dan hanya boleh berkata-kata, Kepada dirinya sendiri, Dan kepada Allah, Jadi orang-orang yang berkata-kata, Dengan karunia, Berkata-kata dalam bahasa roh, Kalau dia tidak bisa menafsirkannya sendiri, Dia harus diam, Tunggu sampai ada orang, Yang menafsirkannya, Kalau ditunggu tetap, Tidak ada yang menafsirkannya, Maka dia boleh berdoa, Tapi tidak boleh keras, Itu seperti bisik-bisik, Yang penting dirinya sendiri yang mendengar, Dan Tuhan yang mengerti, Itu saja, Tetapi ingat, Tidak dilarang, Karena ayat 31 mengatakan, Sebab kamu semua, Boleh bernubuat, Seorang, Demi seorang, Tidak sederhananya, Tidak ada larangan, Di dalam gereja, Jemaat, Bergerak, Atau mengaktifkan, Karunia-karunia roh, Semuanya boleh, Ayat 29, Tentang nabi-nabi, Berarti nabi-nabi masih ada dong, Kalau sudah tidak ada, Ayo sobek Alkitab ini, Karena ini sudah tidak dibutuhkan, Atau coret dengan sepidol hitam, Supaya tidak kelihatan, Oh sudah tidak berlaku lagi, Sudah tidak berlaku lagi, Tentang nabi-nabi, Berarti nabi-nabi masih ada, Buktinya, Satu kurintus 14, Ayat 29, Tidak diralat, Berarti nabi-nabi masih ada, Tentang nabi-nabi, Baiklah, Dua, Atau tiga orang, Di antaranya, Berkata-kata, Dan yang lain menanggapi, Apa yang mereka katakan, Bahkan nabi pun, Dikatakan, Dalam sebuah gereja, Itu tidak cukup satu, Di sini dalam, Ini kan bukan kayak ini, Dalam sebuah gereja, Istilahnya sederhananya kan, Baiklah dua, Atau tiga orang, Di antaranya, Berkata-kata, Berarti bisa-bisa, Lebih dari, Tiga dong, Bahwa karunia, Tetap ada, Jawatan, Tetap ada, Adalah hal yang aneh, Kalau gereja itu, Tidak menerima, Atau tidak mengakui, Rasul dan nabi, Kenapa saya katakan aneh, Karena begini, Bahwa gereja, Dibangun di atas dasar, Rasul dan nabi, Kemudian, Paulus katakan, Aku, Seorang rasul, Adalah ahli bangunan, Kalau ahli bangunan, Yang mempersiapkan dasarnya, Bagaimana mungkin, Setelah mempersiapkan dasar, Rasul dan nabi, Kemudian tidak ada, Kan, Yang ahli bangunan ini nantinya, Yang akan memperlengkapi, Dan akan melihat, Apakah rencana bangunan ini, Setelah jadi, Sudah sesuai, Dengan rencangan semula, Bayangkan kalau arsiteknya, Hanya pertama saja, Kemudian, Sudah ya, Ngerti, Kerjakan sendiri, Hasilnya tidak tahu, Dan ini yang terjadi, Di gereja, Gereja sudah terbentuk, Tapi belum sempurna, Tidak sesuai dengan, Keinginan Tuhan, Belum sempurna, Sehingga, Rasul dan nabi, Harus tetap ada, Untuk memperlengkapi, Untuk mengawasi, Supaya, Supaya bangunan itu, Selesai, Selesai dengan sempurna, Seperti rencana awal, Rencana awalnya adalah, Dan jemaat, Dan jemaat yang aku dirikan, Pintu alam maut pun, Tidak akan bisa menguasainya, Ini loh, Yang direncanakan Tuhan kan, Yesus sendiri mengatakan, Alam maut, Tidak bisa menguasai, Sedangkan sekarang, Jemaat, Banyak yang sakit-sakitan, Jemaat, Banyak yang kekurangan, Hidup miskin, Padahal, Alkitab katakan, Yesus katakan, Bukan, Bukan seperti itu, Jemaat yang aku mau bangun, Jemaat yang aku bangun, Penyakit, Dengan penyakit, Penyakit tidak bisa nyerang, Tidak mempan, Kemiskinan, Tidak mungkin, Bahkan alam maut pun, Tidak bisa menguasai umatku, Tuh, Ini loh, Gereja yang Yesus, Akan dirikan, Sedangkan kita melihat, Gereja sekarang, Penuh dengan kelemahan, Bahkan kalau mau jujur, Banyak yang tidak ngerti apa-apa, Banyak, Banyak yang tidak ngerti apa-apa, Tentang nabi-nabi, Ayat 29, Baiklah dua, Atau tiga orang, Di antaranya berkata-kata, Dan yang lain, Menanggapi, Apa yang mereka katakan, Berarti, Ada yang menguji, Bahkan nabi pun, Perlu di uji, Apakah nubuatannya, Itu sungguh-sungguh, Dari Tuhan, Atau bukan, Kalau bukan dari Tuhan, Saya mau katakan begini, Belum tentu, Nabi itu sesat, Karena semua karunia, Ketika itu bekerja, Bisa saja, Ada kelemahan, Ada kesalahan, Karena orangnya, Tidak sempurna, Tetapi, Kalau sudah seseorang, Menggunakan, Karunia, Untuk kepentingan dirinya sendiri, Untuk memperoleh keuntungan, Untuk memperoleh nama, Baru itu yang disebut, Nabi, Atau rasul, Atau guru, Itu sesat, Ayat 30, Tetapi, Jika seorang lain, Yang duduk di situ, Mendapat pernyataan, Maka yang pertama itu, Harus, Berdiam diri, Nah lihat, Bukankah ada keteraturan, Ayat 33, Mengatakan, Sebab Allah, Tidak menghendaki kekacauan, Tetapi damai, Sejahtera, Ayat yang keempat puluh, Mengatakan, Tetapi, Segala sesuatu, Harus berlangsung, Dengan sopan, Dan teratur, Kenapa harus teratur, Karena banyak, Antri yang mau bergerak, Iya kan, Sehingga harus diatur, Sampai teratur, Kalau tidak ada yang bergerak, Dengan karunia roh, Tidak perlu diatur, Disini dikatakan, Segala sesuatu, Harus berlangsung, Dengan sopan, Dan teratur, Diatur, Siapa yang mau bergerak, Ayo, Yang mau bernubuhan, Nah, Giliran, Yang mau menafsirkan, Giliran, Yang mau menguji, Ini dari Tuhan, Atau bukan, Ada semua, Ada semua, Saya merindukan, Gereja yang seperti ini, Ya, Ayat 30, Satu, Sebab kamu semua, Boleh bernubuhan, Seorang, Demi seorang, Sehingga kamu semua, Dapat belajar, Dan beroleh kekuatan, Atau kuasa, Tuh, Ini kan, Luar biasa, Pernyataan Paulus ini, Semuanya, Boleh bernubuhan, Kalau saya rangkum, Dengan semua karunia roh, Semuanya, Boleh bergerak, Dengan karunia rohnya, Masing-masing, Sedangkan gereja sekarang, Semuanya, Tidak bergerak, Dengan karunianya, Bukan terbalik, Berarti, Berarti, Gereja, Sudah melencing, Dari rencana Tuhan, Gereja, Sudah melencing, Dari rencana Tuhan, Sebab, Kamu semua, Boleh, Bernubuhat, Seorang, Demi, Seorang, Sehingga, Kamu semua, Dapat belajar, Sidang jemaat, Kalau, Semuanya, Bergerak, Dengan karunia rohnya, Masing-masing, Maka, Ketika, Saya, Aktif, Ya, Sedang bergerak, Dengan karunia roh saya, Maka, Yang lain, Belajar, Tentang karunia roh, Yang ada pada saya, Dan, Karena belajar, Maka, Orang tersebut juga, Jembaat, Yang belajar, Ada kemungkinan besar, Kan, Namanya belajar, Berarti, Tahu, Ketika tahu, Bisa bergerak juga, Bisa mempraktikannya, Ketika, Yang lain bergerak, Dengan karunia, Membedakan roh, Kan, Ketika, Orang bergerak, Dengan karunia, Membedakan roh, Yang lainnya, Bisa merasakan, Loh, Orang ini, Kok bisa mengatakan, Ada malaikat ini, Ada setan ini, Oh, Ternyata, Kalau merinding, Misalnya, Kalau telinga, Yang merinding, Ini roh, Ya kan, Ya, Tangan panas, Wah, Ini kuasa kesembuhan, Ingat, Bukan itu, Hanya saya memberi contoh, Artinya, Bahwa, Ketika, Kau bergerak, Dengan karunia roh, Seseorang bergerak, Dengan karunia roh, Ada atmosfer, Rohani, Yang mengikutinya, Dan, Orang-orang, Yang tidak bergerak, Dengan karunia roh, Kalau pekah, Tenang sedikit, Bisa merasakan, Oh, Atmosfernya, Seperti ini, Yang hadir, Seperti ini, Gitu loh, Oleh karena itu, Disini dikatakan, Semuanya, Bisa bergerak, Semuanya, Bisa belajar, Dikatakan, Memangnya, Orang bernubuat, Itu tidak diikuti, Dengan, Hadirat Tuhan, Atau atmosfer rohani, Yang khusus, Sehingga, Keteraturan ini, Akan dipimpin, Oleh seorang pemimpin, Yang pekah, Oh disini, Oh disini ada, Urapan ini, Sekarang, Karunia ini loh, Yang akan bekerja, Nah seperti itu, Disini dikatakan, Tujuannya, Nanti semuanya, Akan bergerak, Akan bergerak, Kenapa? Karena sudah saling belajar, Saling belajar, Tetapi, Kalau, Semuanya, Tidak bergerak, Dalam karunia roh, Tidak ada, Kesempatan, Untuk belajar, Yang repot lagi, Karena dikatakan, Sudah tidak ada, Maka tidak perlu, Diselidiki lagi, Seandainya, Masih mengatakan, Ini masih bergerak, Masih ada, Tapi sedikit, Jemaat, Atau bahkan, Tidak ada yang mempraktikannya, Nah kita bisa menyelidiki, Kalau seperti itu, Tapi kalau sudah difonis, Oleh pemimpinnya, Tidak ada, Sudah tidak ada lagi, Maka yang mau menyelidiki, Nanti takut dosa, Karunia Nabi, Takluk kepada Nabi-Nabi, Artinya begini, Bahwa, Walaupun kita itu, Mau tahu, Ini atmosfernya, Adalah atmosfer, Untuk bernubuhan, Dan kita digerakkan, Untuk bernubuhan, Saya mau katakan, Begini, Ingat, Kita tidak, Dikuasai, Oleh karunia itu, Tetapi, Karunia itu, Yang kita kuasai, Sehingga, Kapan kita mau bernubuhat, Kita bisa melakukannya, Pak, Kalau tidak tepat atmosfernya, Pada waktu atmosfer turun, Nubuatan itu, Bekerja dalam diri kita, Mau disampaikan, Saat itu, Bagus, Tidak disampaikan pun, Pada waktu itu, Anda bisa mengetahui, Pesan Tuhan seperti ini, Sehingga, Nanti, Ketika dapat kesempatan, Walaupun tidak langsung, Apa yang sudah Anda catat, Itu bisa disampaikan, Ingat, Kepada Habakuk, Atau bahkan Yeremia, Bukankah Yeremia, Mencatat semua nubuatannya, Kemudian, Kepada bujangnya, Disuruh, Sampaikan kepada Raja, Ini loh pesan Tuhan, Itu nubuatan, Ya, Kepada Habakuk, Dikatakan, Catat, Apa yang engkau lihat itu, Karena itu akan segera terjadi, Kalau berlambat-lambat, Nantikan itu, Berarti nubuatan itu, Bisa dicatat, Ya, Karunia Nabi, Taklu kepada Nabi-Nabi, Artinya, Bedakan, Karunia Nabi, Itu ada dalam kuasa, Nabi, Atau jemaat, Tetapi, Kalau kerasukan, Itu tidak bisa dikendalikan, Ya, Ingat, Juga, Orang yang minta di penerah kudus, Ketika berbahasa roh, Dia sadar, Dengan sekelilingnya, Kalau Anda tidak sadar, Pada sekelilingnya, Anda berbahasa roh, Berarti Anda kerasukan, Ya, Orang itu kerasukan, Orang itu kerasukan, Pengalaman, Akan memimpin, Akan mengawasi, Akan mengatur, Sehingga tidak terjadi, Kekacauan, Kalau awal-awalnya kacau, Tidak masalah, Namanya belajar, Ya kan, Kalau bernubuat salah, Tidak masalah, Pokoknya jangan salah terus, Namanya belajar, Jangan anti dengan kesalahan, Namanya belajar, Apalagi ini anggap istilahnya, Belajar dari dunia lain, Belajar buat kue aja, Resepnya sudah lengkap, Bisa keliru kok, Ya kan, Hanya kurang keringat aja, Beda kok rasanya, Apalagi ini belajar dari dunia lain, Dunia lain, Istilahnya, Jadi jangan takut salah, Jangan takut salah, Pokoknya tidak salah terus, Ayat 34, Sama seperti dalam, Semua jemaat, Orang-orang kudus, Perempuan-perempuan, Harus berdiam diri, Dalam pertemuan-pertemuan jemaat, Sebab mereka, Tidak diperbolehkan, Untuk berbicara, Mereka harus menundukkan diri, Seperti yang dikatakan juga, Oleh hukum Taurat, Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, Baiklah mereka, Menanyakannya kepada suaminya di rumah, Sebab tidak sopan, Bagi perempuan, Untuk berbicara, Dalam pertemuan jemaat, Ingat, Ayat ini, Dua ayat ini, Itu tidak berlaku, Untuk kehidupan, Berjemaat sekarang, Ya, Latar belakang, Dua ayat ini, Adalah, Dulu, Waktu, Jaman perjanjian lama, Tempat ibadah, Untuk orang laki, Dan perempuan, Dipisah, Bahkan, Perempuan, Itu tidak perlu ibadah, Yang laki, Nah ini sama dengan Islam kan, Yang laki saja, Nah pada waktu perjanjian baru, Perempuan boleh beribadah juga, Tetapi dipisah, Yang laki-laki, Yang perempuan-perempuan, Karena tidak terbiasa, Ya, Beribadah bersama, Kalau kurang jelas, Yang si istri ini, Langsung tanya, Ke sebelah, Ke suaminya, Teriak, Yang, Yang, Maksudnya apa itu yang, Nah, Ini loh yang dimaksud, Bukan perempuan, Tidak boleh melayani di gereja, Ya, Maksudnya itu, Dua ayat ini, Jadi Paulus katakan, Tidak usah tanya-tanya ya, Waktu ibadah, Kalau mau tanya, Nanti ke suaminya di rumah, Tanya, Jangan waktu ibadah, Supaya tidak kacau, Itu maksudnya, Tetapi kembali, Ada gereja yang salah nangkep, Tentang ini, Sehingga, Wanita tidak boleh mengajar, Wanita tidak boleh melayani di gereja, Sampai sekarang ada, Ya, Dan, Kalau mau jujur, Denominasi kita pun, Wanita tidak boleh memberkati, Wanita tidak boleh, Ya, Untuk, Memimpin perjamuan kudus, Dan sebagainya, Denominasi, Tinggal mau taat pada denominasi, Atau sama peraturan, Yang lebih tinggi, Selama ada jenderal, Tidak masalah kolonel melarang, Kalau jenderalnya, Mengizinkan, Ya, Kalau kolonelnya marah, Suruh urusan, Sama jenderal, Kita kembali kepada, Kebenaran firman saja, Nah, Ayat 36, Atau adakah firman alam mulai dari kamu, Atau hanya kepada kamu saja, Kafirman itu telah datang, Jika seorang menganggap dirinya nabi, Atau orang yang mendapat karunia rohani, Ia harus sadar, Bahwa apa yang kukatakan kepadamu, Adalah perintah Tuhan, Sederhananya begini, Sehebat-hebatnya, Engkau bergerak dengan karunia roh, Setinggi apapun jawatanmu, Bahkan kau punya empat jawatan, Engkau tetap harus belajar tunduk, Pada pemimpin, Yang dipercaya, Di gereja tersebut, Anda kalau tahu, Bapak GMM itu, Dia bukan seorang gembalah, Dia hanya jembaat biasa, Di gerejanya, Dan setiap ibadah, Gembalahnya tahu, Bahwa dia adalah ambat Tuhan, Yang dipakai Tuhan, Sudah keliling kemana-mana, Bahkan kalau gembalahnya, Kekurangan sesuatu, Dia ngomong ke Pak Mutu, Dan Pak Mutu akan kasih, Tetapi Pak Mutu katakan pada saya, Sampai sekarang, 17 tahun saya berjemaat, Baru satu kali, Diberi kesempatan berkotbah, Dan saya tetap, Kalau saya di Malaysia, Saya tetap beribadah di sana, Sebagai pendengar, Perhatikan, Tidak ada yang salah, Dengan penundukan diri, Karena di satu tempat, Mungkin kita dikekang, Tetapi ingat, Kuasa penundukan diri, Akan melepaskan kuasa Allah, Di tempat-tempat, Yang lain, Dimana kita diutus oleh Tuhan, Oleh karena itu, Jangan sombong, Ketika dipakai Tuhan, Di sini dikatakan, Jika seorang menganggap dirinya Nabi, Atau orang yang mendapat karunia roh, Ia harus sadar, Bahwa apa yang kukatakan kepadamu, Adalah perintah Tuhan, Sederhananya begini, Kamu sudah banyak yang bergerak, Dalam karunia roh, Ingat, Aku adalah Bapak rohanimu, Paulus, Seakan-akan mengatakan seperti itu, Tetap harus tunduk, Kepada, Pemimpinnya, Ayat 38, Tetapi, Jika ia tidak mengindahkannya, Janganlah kamu mengindahkan dia, Orang yang bergerak dalam karunia-karunia roh, Orang yang mempunyai jawatan rohani, Ya bukan, STH master dokter, Tetapi, Rasul Nabi Guru Gembala Penginjil, Orang tersebut harus tunduk, Kepada pemimpin setempat, Kalau orang itu tidak tunduk, Kepada pemimpin setempat, Paulus katakan, Jemaat yang lain, Jangan mau dilayani oleh orang tersebut, Karena ada roh pemberontak, Di dalam kehidupannya, Ada roh kesombongan, Dalam kehidupannya, Ketika orang tersebut, Menumpangkan tangan, Atau bernubuat, Ingat, Ada roh, Yang bukan dari Tuhan, Yang akan diimpartasikan, Roh pemberontak, Hati-hati disini, Karena itu, Saudara-saudaraku, Usahakanlah dirimu, Untuk memperoleh karunia, Untuk bernubuat, Dan janganlah melarang orang, Yang berkata-kata dengan bahasa roh, Bukankah luar biasa, Ayat ini, Semuanya, Usahakanlah untuk memperoleh karunia, Untuk bernubuat, Dikatakan, Usahakan, Berarti, Nubuat ini luar biasa, Seharusnya, Tidak ada yang perlu dibanggakan, Dengan bernubuat, Karena Paulus katakan, Semuanya ya, Usahakan bisa bernubuat, Paulus tidak pernah mengatakan, Semuanya usahakan, Untuk punya karunia mujizat, Padahal bagi kita lah, Secara umum, Bukan nikah yang kita inginkan karunia mujizat, Oh itu dasyat, Orang mati, Bangkit, Nah kan, Orang yang jarinya tiga mungkin, Yang dua, Tidak ada, Tiba-tiba tumbuh, Itu kan luar biasa, Apalagi kalau disiarkan langsung, Tetapi luar biasanya, Paulus katakan, Semuanya, Usahakan untuk bernubuat, Usahakan, Yang lain-lainnya, Sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan, Bergerak, Tetapi khusus nubuatan, Semua jemaat, Harus bisa bernubuat, Bagaimana caranya, Belajar, Apa itu nubuat, Bagaimana caranya bergerak dengan nubuat, Ciri-cirinya, Urapan nubuatan itu datang, Anda harus belajar, Sehingga disini dikatakan, Usahakan, Untuk bisa bernubuat, Nah kebalikannya, Yang ditentang disini juga, Janganlah melarang, Orang yang berkata-kata, Dengan bahasa roh, Jangan dilarang, Apalagi dikatakan sesat, Apalagi dikatakan, Dari setan, Paulus sendiri, Katakan, Jangan melarang, Secara jujur, Secara logika, Siapa sih, Pengikut Kristus, Bahkan hamba Tuhan, Secara logika, Bisa lebih tinggi, Kedudukannya, Daripada Paulus, Yang lebih hebat dari Paulus, Tidak ada, Tidak ada, Paulus saja, Mengatakan, Janganlah melarang, Orang yang berkata-kata, Dengan bahasa roh, Siapa kita, Siapa hamba-hamba Tuhan itu, Yang melarang, Jemaat, Berkata-kata dalam, Bahasa roh, Kalau Paulus sendiri mengatakan, Jangan dilarang, Silahkan saja, Berkata-kata dalam bahasa roh, Karena ada pemimpin, Yang mengawasi, Gitu saja, Oleh karena itu, Pelajaran sangat-sangat penting, Untuk kita ketahui, Karena kalau tidak, Anda akan disesatkan, Pengajaran itu penting, Kembali saya ulangi, Kesaksian, Adik, Kelas saya, Ketika saya kotbah, Di satu gereja, Di Lumajang, Dia melanjutkan, Sekolahnya, Ke STH, Di STAS, Dan dia praktik, Di gereja di Lumajang, Dia ketemu dengan saya, Dia pengerja, Saya sudah kotbah, Dan dia katakan, Dia datang pada saya, Dia sekarang panggil, Um ke saya, Padahal saya kakak kelas, Um, Doakan saya, Kenapa? Saya ingin, Berkata-kata dalam bahasa roh lagi, Loh kamu kan dulu, Berkata-kata dalam bahasa roh, Kalau di SES kan, Tidak dapat ijazah, Kalau tidak berbahasa roh, Berarti diikat disininya, Iya om, Tapi waktu saya, Di sekolah di STAS, Ada seorang hamba Tuhan, Yang memberi seminar, Tentang bahasa roh, Dan mengatakan, Bahasa roh itu dari setan, Sejak itu, Saya tidak bisa, Berbahasa roh, Lihat, Ini loh pengajaran, Dampak dari pengajaran, Seperti ini, Ketika Anda mendengarkan, Pengajaran yang salah, Anda kan, Menerima dampak, Yang sangat-sangat merugikan, Dan kemudian, Saya berdoa, Saya menengking, Roh jahat, Roh dusta, Yang menguasai hidup, Dan dia berkata-kata, Dalam bahasa roh lagi, Sekarang sudah jadi, Majelis daerah, Lucunya, Saya tetap PDM, Dia PDT, Saya tidak ikut apa-apa, Dia sudah majelis daerah, Ketua majelis daerah, Berarti, Bisa-bisa, Serta lagi MP, Tidak masalah, Yang penting, Saya yang tumpang tangan, Ya kan, Nah, Ini loh, Dampak pengajaran yang salah, Jangan remehkan pengajaran, Oleh karena itu, Saya selalu, Tanpa bosan mengatakan, Berhati-hati, Dalam menerima pengajaran, Karena itu, Bukan hanya sekedar suara, Tetapi ada roh, Yang diimpartasikan, Ayat 40, Ayat terakhir, Tetapi, Segala sesuatu, Harus berlangsung, Dengan sopan, Dan teratur, Ya, Dan Paulus, Sudah memberikan, Ini loh ya, Caranya bergerak, Dengan karunia roh, Jangan semuanya, Tampil bersamaan, Giliran, Masing-masing, Karunia roh, Dua, Atau, Tiga, Orang saja, Ya kan, Sehingga, Ada keteraturan, Tetapi, Paulus katakan, Semuanya, Boleh bergerak, Dengan karunia roh, Semuanya, Boleh bernubuat, Yang penting, Teratur, Yang penting, Sopan, Tuhan, Memberkati, Mari kita berdoa,